Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Kali ini kita bikin nasi goreng Ini bukan nasi goreng biasa Tapi nasi goreng spesial Rasanya super enak Cocok untuk Sarapan pagi atau bekal anak-anak sekolah Cara buatnya juga mudah Tonton video sampai selesai Yuk kita lihat langsung cara membuatnya Pertama kita siapkan bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah Ini kita iris-iris aja Ya teman-teman Telur 1 butir, bawang daun Dan ini yang bikin spesial Pakai kornet, daging kornet sapi Untuk merek bebas aja ya teman-teman semuanya Lanjut kita ke cara buatnya Pertama kita kocok lepas dulu 1 butir telur Kita kasih garam dikit aja ya teman-teman Kemudian telurnya kita orak-arik dulu Jadi tidak disatukan dengan bumbu Terpisah Kita orak-arik sampai matang Tapi jangan terlalu kering ya teman-teman Nah cukup seperti ini Kita matikan, kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kedua kita masak kornetnya Ini kornetnya kita sama seperti telur ya Kasih minyak sedikit aja Supaya ini lebih matang keluar wanginya Ya ini dimasak terpisah juga ya teman-teman Tidak terlalu lama Cukup segini aja kita matikan kompornya Kita sisihkan Langkah berikutnya kita kasih minyak sedikit lagi Wajannya Masukkan bumbu yang sudah diiris-iris tadi ya teman-teman Ini kita masak sampai agak layu dan mengeluarkan harum Nah setelah ini kita masukkan nasinya Ini nasinya takarannya kurang lebih untuk 2 atau 3 piring nasi ya teman-teman Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata nasi dan bumbunya Untuk nasinya boleh juga pakai nasi yang kemarin ya teman-teman Tidak mesti nasi yang baru dimasak Kemudian kita masukkan telur arak-ariknya dan juga kornetnya Di sini ya kita langsung aduk-aduk aja semuanya Seseningnya tambahkan garam kaldu ayam Kaldu sapi ya bukan kaldu ayam Secukupnya aja sesuai dengan selera Kalau teman-teman mau kasih penyedap juga boleh Sesuai selera aja Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya Oh ya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di video ini Terima kasih Nah ini nasi gorengnya sudah mau mateng ya teman-teman Ini kita masak sampai mateng Ini sudah wangi banget Warna juga cantik ya teman-teman Kita biarkan lu sebentar Apinya jangan terlalu besar Terakhir kita masukkan irisan daun bawang ya Jadi irisan daun bawangnya di terakhir aja ya teman-teman Kita aduk-aduk lagi Ini apinya kecil aja ya teman-teman Karena ini sudah mateng Ini wangi banget ya teman-teman Cocok untuk bekal anak sekolah Atau sarapan pagi keluarga Lihat ini warnanya cantik banget Merah, kuning, hijau semua ada ya Ini sudah mateng Kita matikan saja kompornya Ini kita plating ya Di piring saji Ini masih panas banget Nah untuk tambahannya bisa Kasih irisan ketimun ya Nah saya coba Ini lihat teman-teman Warnanya cantik banget Pasti semua suka Ini enak banget Boleh juga tambah kerupuk Mantap Lezat Recommended resepnya Oke selamat mencoba resep ini Teman-teman Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton